lanjut lagi kita hari ini naikin saya naikin satu lagi menjadi kita sekarang ada di tempo 129 nah gitu ya jadi kalau rekan-rekan denger tapi ini adalah backing track yang kemarin di 64 atau 128 kita review dulu 5 menit ya one one two three Iya yuk posisi tujuh posisi satu sekarang posisi dua posisi tiga empat ini warm up kita nih sekalian ya posisi lima posisi enam lagi posisi tujuh posisi satu kita sekarang yuk posisi dua posisi tiga kita sekarang posisi empat posisi lima kita mau lompat ke belakang lagi posisi enam posisi satu kita sekarang kita udah dua menit ya posisi dua pastikan petikan kita terarah rapi efektif efisien enggak berlebihan juga jari yang mencet nada pastikan smooth pasti nomor posisi lima kita sekarang posisi enam mundur posisi tujuh posisi satu kita sekarang sudah tiga menit ya tinggal dua menit lagi asik nih posisi tiga posisi tiga posisi lima kita sekarang ya lanjut terus kita sekarang di posisi tujuh ya posisi dua kita sekarang posisi dua kita sekarang kita udah empat menit satu menit lagi posisi posisi lima posisi enam posisi tujuh posisi satu kita sekarang ya dikit lagi kita kelar posisi dua kita akan kelar nih di posisi tiga habis oke kita istirahat tiga puluh tiga puluh detik aja ya enggak usah terlalu lama eh istirahatnya tiga puluh detik make sure make sure rekan-rekan dapat rest yang proper wih udah nyamuk gede bisa didengarkan backing track kita lebih kalem ya kita coba ya kita coba ya two one two three four hai gimana jarinya enggak ngerasain ada perbedaan kan hai harusnya sih enggak ada ya kalau yang tadi memang sudah bisa yang ini harusnya udah bisa juga tapi kalau kita bermain sedikit-sedikit setiap hari maka kemampuannya itu akan bertahan lebih lama jika nanti kita ada beberapa waktu kita enggak bisa latihan karena satu dan lain hal speednya itu masih bertahan gitu ya tapi kalau kita paksain dalam waktu pendek sikat terus latihan berjam-jam maka kalau kita nanti skip latihan agak dua tiga hari kerasa banget berubah sekarang kita masuk ke posisi enam ayo semangat ayo semangat posisi lima posisi enam posisi tujuh yuk kita udah dua menit ya posisi satu posisi dua posisi tiga kita sekarang yuk lumayan juga speed kita nih ya posisi empat posisi lima kita sekarang ini ada nyamuk gede banget nih posisi enam datang dari luar posisi tujuh posisi satu kita sekarang yuk pastikan motion kita nggak berlebihan ini penting banget supaya kita selalu ready untuk speed yang berikutnya posisi tiga posisi empat posisi lima posisi enam posisi posisi tujuh posisi 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 tujuh posisi tujuh posisi tujuh siap-siap siap-siap posisi satu kalau orang minang bilang posisi cie orang batak bilang posisi sada posisi posisi dua terus semangat aja terus kita sudah lima menit sudah lima menit loh nggak kerasa banget karena saya fokus soalnya kalau mis dikit ketinggalan langsung jarinya posisi posisi enam posisi tujuh posisi satu kita sekarang ya posisi satu kita sekarang ya posisi dua yuk posisi tiga posisi empat kita sekarang posisi lima nah inilah jalannya untuk ngebut posisi enam jadi kalau kita nggak melakukan ini nggak perlu bertanya kenapa speed saya nggak naik gitu ya karena memang langkahnya nggak dilakukan gitu ya makanya saya bilang speed itu bukan misteri hanya karena kita bertanya bukan berarti nggak ada jawaban apa bukan berarti jawabannya itu susah gitu ya kadang-kadang orang nggak mau berfikir lama aja atau nggak sabar nggak nggak sedia gitu nggak telaten gitu ya posisi empat posisi lima kita sekarang posisi enam posisi enam posisi tujuh posisi tujuh gimana jarinya makin semangat nah tadi kan kalau saya nggak ngecek jari saya kadang suka naik dia kayak gaya gitu harusnya tetap sedikit aja pergerakan posisi lima posisi tujuh posisi tujuh nah nyari ngelirin posisi tujuh Posisi 7 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Posisi 2 Kita sekarang mau posisi 3 3, 4 Tadi saya lah nada saya sekali tuh Pas terakhir di posisi 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Posisi 6 Kita udah 9 menit Posisi 4 Posisi 5 Posisi 6 kita sekarang Kita akan berakhir di posisi 7 Posisi 7 Oke Istirahat sebentar Pastikan kita dapat proper rest ya Eh Suara pecah gitu loh Pastikan kita dapat proper rest Istirahatnya pas Nah secepat itu kita sekarang Sekarang kita dari posisi 5 Ke posisi 4 ya 1, 2, 3 Iya Posisi 4 Posisi 3 Posisi 2 Pastikan rekan-rekan On beat Pastikan rekan-rekan Gak lari dari temponya Itulah kira-kira ya Karena kalau sampai lari Itu artinya kemungkinan besar Kita sudah terlalu Maksain Jadi Pastikan on beat Sesuai dengan guide-nya saya ini Baik guide dari beat Maupun dari Permainan kita yang bareng Posisi 4 Posisi 3 Posisi 3 kita sekarang ya Jadi berlatih speed itu Gak bisa cuman Satu kali Atau 5-6 kali Mulangin link Udah Bisa Nah Itu justru Cara yang gak efektif banget Ketika kita udah bisa nanti ini Maka yang lain juga akan sangat Mudah untuk menyusul Karena ini Tangga nada itu adalah Yang paling krusial ya Baik kita nanti mau belajar Sweep Kita udah belajar Dari mencetnya yang efektif Kita udah belajar Dari metiknya yang efektif 6-5 Kita udah belajar Beatnya Sehingga nanti Sweepnya juga akan Lebih mudah untuk dipelajari Posisi 3 Maaf ya tadi salah Posisi 2 Posisi 1 kita sekarang Jadi setiap kali Setiap kali kita ketemu Posisi 6 Langsung kita lompat ke posisi 5 Siap-siap ya Posisi 5 6 sorry Siap-siap untuk lompat Ke posisi 5 Posisi 6 1 5 3 4 Maaf ya Maaf ya Saya terganggu Pas ada nyamuk Nyiling Posisi 4 Posisi 3 Posisi 3 Posisi 3 Maaf ya Posisi 1 7 7 Posisi 5 Posisi 5 Posisi 5 Lompat langsung 1 1 1 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 Siap Posisi 2 Siap-siap ya 1 2 3 4 1 2 3 4 Kita udah 4 menit ya Posisi 7 kita sekarang Posisi 6 Posisi 6 Posisi 5 lagi kita lompat langsung Posisi 4 Posisi 3 Posisi 3 kita santai Posisi 2 Siap-siap posisi 1 Posisi 4 Posisi 4 Posisi 4 1 2 Posisi 5 1 2 3 4 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 Posisi 7 Mau lompat kita posisi 5 Nah 4 Posisi 3 kita sekarang ya Posisi 2 Posisi 1 kita sekarang, mantep Posisi 7 Posisi 6 kita sekarang ya Kita udah 7 menit Tinggal 3 menit lagi Posisi 5 Saya juga banyak banget nih belajar dari sini Endurance Posisi 4 Posisi 3 Posisi 2 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Nah 1, 2, 3, 7 ya 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 3, 4, 1, 2, 3, 4 Kita udah 8 menit 8 menit ternyata Udah mulai agak cepet Jadi saya udah mulai salah-salah Tapi semoga berikut-berikutnya gak salah-salah Posisi 7 Posisi 6 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Posisi 4 Kita sudah 9 menit Mungkin kita nanti akan berakhir di posisi 3 Jadi sedikit lagi Bukan di posisi 3 ini ya Posisi 3 berikutnya Posisi 2 dulu Posisi sekarang 1 Posisi 7 Posisi 6 5 Benar Posisi 4 Posisi 3 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3 Habis Nah istirahat dulu kita sebentar Satu menit Aduh lumayan ya Lumayan pegel Oke Sekarang Kita Masuk ke Part berikutnya Yaitu Apa namanya Di Tempo 97 kita akan Kelarin dalam waktu 5 menit Nah Oke Dari posisi 6 Dua kali dua kali One Two Three Iya One Two Terima kasih telah menonton Posisi tiga Empat Udah semenit Buru posisi empat aja udah satu menit Lima Empat Maaf ya Tiga nih One, two, three, four, one Maaf, maaf Dua Posisi satu Posisi Tujuh Posisi enam Setelah ini kita ke posisi tujuh lagi langsung ya Tujuh Posisi satu Posisi dua Posisi tiga Posisi empat Posisi lima Udah tiga menit kita Posisi enam Tujuh Posisi satu Posisi dua Posisi tiga Kita udah empat menit Semangat tinggal satu menit lagi Posisi empat Mantap Posisi lima kita sekarang Sanam 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 Oh satu putaran itu sekitar Sepuluh detik Satu lagi Posisi dua Kita selesai di posisi dua ya Oke Sampai disitu dulu latihan kita Selamat Mengistirahatkan tangan Sampai ketemu besok Bye Bye